Halo sobatomania kehadiran ZX25R di tanggal 4 April ini katanya sudah disambut oleh Honda dengan CBR 250RR dengan tenaga hingga 41 PS nah di video ini adalah masih yang lama ya motor CBR lama yang dihargai mulai 62 jutaan ini sedangkan yang terbaru dikabarkan sudah disiapkan di Jepang dengan fiturnya yang lebih mumpuni seperti sliver clutch ada quickshifter ini akan berusaha untuk menghadang Kawasaki Ninja ZX25R yang menggunakan empat silinder 250cc dan dikadang-kadang CBR terbaru nanti ini memiliki tenaga 3 PS lebih tinggi dari sebelumnya ya yaitu 41 PS jadi tentunya masih di atas Yamaha R25 yang 36 PS serta Kawasaki Ninja yang di 39 PS bagaimana pendapat sobat apakah CBR 250RR 2 silinder dengan tenaga 41 PS ini mampu atau pantas dihadapkan dengan Kawasaki Ninja ZX25R dengan empat silinder 250cc dan juga dikadang-kadang tenaganya yang bisa lebih dari 45 PS bisa-bisa di atas 50 PS juga nah Halo silahkan tulis di kolom komentar untuk harga mungkin akan di atas 60 jutaan untuk si biar terbaru nanti bisa-bisa menyentuh di atas 70 jutaan sedangkan CX25R diperkirakan di bawah 100 jutaan yang tipe standar kembali ke selera kembali ke budget dan tentunya fans Boy pasti akan memilih merek tapi yang jelas si biar ini dengan upgrade fiturnya lebih mumpuni dari si biar yang ada di video ini ya meskipun mungkin dari segi bodi luar masih identik atau sama terima kasih atas waktunya sobat semoga semuanya sehat-sehat saja ya dan jangan lupa klik subscribe dan lonceng salam satu aspal